Nekat mengedarkan narkoba dari rumah, seorang pria di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi. 97 paket sabu siap edar, timbangan digital, dan korek api yang disembunyikan di dalam selimut turut disita sebagai barang bukti. Bukan pelajaran matematika, tapi polisi lagi menghitung jumlah paket sabu yang ditemukan di rumah MK alias Kodri. Gak tahu mimpi apa Kodri semalam karena pria 35 tahun ini sebenarnya lagi enak-enak tidur pas polisi gerbang rumahnya di Kelurahan Sekarpeja, Pancor, Lombok Timur. Bantal dan selimut Kodri juga diperiksa. Gak sia-sia, meski masih bau iler, tapi barang bukti sabu juga ditemukan polisi. Jumlahnya gak tanggung-tanggung, nyampe 97 paket sabu siap edar. Kodri ditangkap berkat laporan tetangga yang gerah sering banget ngeliat transaksi narkoba di rumah ini. Kebetulan pelaku ini dalam kondisi kurang sehat. Kemudian setelah kami melakukan minta tolong kepada kawil setempat dan ketua RT untuk menjadi saksi pengledahan, dan sewaktu dilakukan pengledahan, tepatnya di balik lipatan selimut, tempat yang bersangkutan duduk, kami mendapatkan satu klesek hitam yang di dalamnya berisi 95 paket sabu-sabu. Untuk setiap paket yang bisa dijual, Kodri dapat untung 50 ribu rupiah. Tapi buat apa untung kalau ujung-ujungnya harus berakhir di penjara, minimal 5 tahun pula? Riyadis Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.